Hai Hai aku Oniko Oke jadi enggak terasa kita udah masuki tahun baru 2023 mau ngucapin Happy New Year dulu buat temen-temen semuanya semoga mimpi-mimpi dan resolusi yang tahun kemarin belum tercapai di tahun ini semuanya tercapai amin terus buat kemarin yang mungkin yang gacanya pada perang beruntung semoga tahun ini jadi lebih beruntung dan lebih wangi tentunya gacanya ya dan aku juga mengucapin thank you banget nyata nggak berasa udah satu tahun yang di satu tahun aku bikin channel ini thank you buat temen-temen yang udah support aku selama ini yang udah bener-bener ya nungguin konten aku ya walaupun kemarin sempat vakum juga dari bikin konten mengucapin thank you banget dan sorry kalau misalnya memang ada banyak salah ya buat temen-temen semua Oke lanjut aja jadi video kali ini aku akan kembali lagi ngebahas nero cloud jadi aku akan bahas sedikit update ya kemarin setelah maintenance tuh apa aja sebelum tahun baru tuh jadi mungkin agak sedikit telat mungkin aku akan bikin recap aja karena kemarin aku habis liburan jadi ya baru bisa produktif lagi hari ini Oke jadi lanjut aja langsung kita bahas mau apa jadi pertama-tama kemarin udah ganti battle pass ya sekarang battle passnya itu udah battle passnya si krok ya skinnya krok terus tentunya kalian juga tahu ada bannernya di lesi sekarang sama bannernya si Evelyn oke tapi kalau nggak salah terus hasil cerita tanggal empat ya ntar lagi lah kita bisa gajah satu ciri terus menu utamanya itu ada event divine heresy nah ini event major pertama yang ada di game neural cloud tentunya ya ini ngikutin di roadmap nya yang di versi CN nah jadi disini divine heresy ini terbagi jadi dua bagian yang pertama itu adalah divine awakening satu lagi ada Ocean exploration jadi kita akan bahas Ocean exploration dulu ini sebenarnya event stage utamanya di sini kenapa bisa begitu karena disini adalah tempat kalian farming event material to event karansi ya event karansinya itu nanti bakal dipakai buat kalian dapetin resource juga ya buat belanja di shop eventnya nah jadi sini terdiri dari lima stage jadi untuk sehari ini kalian nggak bisa masuk lebih dari dua kali karena disini atem slave aja kalian bisa disini aku udah nol ya karena udah kepake kemarin aku nggak sempat ngasih tunjuk juga jadi ternyata kalian disini main battle seperti biasa tapi nggak pakai kunci enaknya kalian masuk dua kali sehari nah kalau bisa kalian mainin stage paling tinggi no optimal sih memang bagusnya sih harusnya tuh di stage lima tapi buat kalian yang new player kalian mentok dan belum bisa di stage lima kalian boleh coba di stage yang sebelumnya pokoknya intinya stage-nya paling tinggi makin tinggi kalian clear stage disini makin gede event dengan karansi yang kalian dapetin jadi intinya sehari dua kali farm wajib ya karena buat belanja di event nah disini ada event shopnya namanya data repair tapi kalau kalian mainin itu kalau misalnya di stage lima sehari bisa dapet 2000 kalau nggak salah nah disini kalau misalnya sebelah sini ada kayak banyak list resource itemnya kalian nggak usah bingung di sini sifatnya itu kalian nggak bisa pilih satu-satu tapi kalian harus gacha Yes gacha untuk gacanya itu kalian butuh 100 data repair per satu kali gacha contohnya kayak gini ya aku punya 2000 berarti bisa 20 kali Oke ini kita coba satu kali dulu fix now ya akan randomly dapetin hadiah yang ada di sebelah kiri makanya aku bilang gacha ya Nah disini targetnya kali itu kalian kalau bisa habiskan semua item yang ada di sini nanti kalian baru ganti data disini kalau misalnya kalian udah habisin semua dia otomatis bakal pindah kok ke data disk selanjutnya aku baru data disk dua tapi kalau misalnya kalian resource terbatas atau mungkin baru mulai di tengah-tengah event yang penting kalian dapetin hadiah utamanya dulu advanced rewards sama intermediate bonus nanti primary reward yang kalian boleh skip nggak papa ini please note ya buat kalian yang emang baru join event ini telat ya udah bisa sisa 12 hari lagi itu mungkin yang penting bisa kekejar kayak gitu ya di sini itu masih 25 hari lagi gini mungkin kalau kalian baru nonton video kali ini kejar pokoknya tiap hari eventnya mainin dua kali sehari jangan sampai enggak tapi buat tempat-tempat tidak cuma dari itu doang kalian juga bisa mainin dari divine awakening jadi disini divine awakening terbagi jadi dua satu standard mode satu hard mode ya untuk standar mau tentunya diterutukan untuk teman-teman yang baru main kalian bisa akses event ini kalau udah beresin stage 2 15 ya kalian bisa di sini kalian tinggal mainin aja eventnya di sini ada sampai kalau misalnya hard mode itu sampai 29 stage jadi 28 plus 1 tapi kalau standard mode itu kalau nggak salah cuma sampai 20 28 aja ya 28 stage doang nah di sini kalau misalnya kalian udah mainin yang hard mode kalian nggak perlu repot-repot mainin yang standard mode lagi nanti si di event ini ini akan jadi eh chapter baru stage baru dan td6 sini ya ini kan baru lima di PRD sini nih kalau misalnya kalian lihat di sini istri jake overview kalau kalian cek di bawah udah muncul nih ya namanya kopli nih sektor baru yang akan muncul setelah eventnya selesai jadi kira-kira seperti itu itu aja untuk eventnya intinya khas sehari kalian harus menghabisin dua kali entry di Ocean Exploration define awakening beresin karena ini bakal dapat banyak hadiah banget ya termasuk kayak yang avatarnya Hatsuchiri animated itu juga kalian bisa dapetin setelah beresin itu kalian bisa cek di sini di mana ya di activity prediction di action ini kalian beresin aja banyak banget dapetin data disk juga dapetin furniture juga dan lain-lain pokoknya kalian beresin event itu nah terus disini ada informasi lagi kalian boleh bisa sekarang udah expand level dari 60 ke level 70 tapi di sini butuh material yang namanya ini superior breakthrough widget ya ini cuma bisa kalian dapetin dari dua tempat pertama itu kalian dapetin dari vulnerability cek dari shopnya di make sure kalian beli sehari itu harus habisin ya beli misalnya buat kalian mau naikin siapa dulu fokusnya misalnya mau naikin sniper ya beli gitu kan dua nye limitnya dua kali sehari terus kalian juga bisa dapetin lagi satu lagi dari factory ya dari factory ini kalian bisa bikin kalian bisa bikin di sini nih ada namanya sorry sorry di tempat skill pivot kalian bisa bikin sehari sini oke jadi caranya itu kalian nggak bisa farm kayak yang di sebelumnya oke kalau mau naikin material 60 kan kalian bisa farm di sini nih di resource collection kalian bisa cek dari potensial training ini kalian bisa dapetin di episode 8 buat material lagi ke 60 tapi kalau 70 ini kalian nggak bisa farm dengan cara seperti itu make sure manfaatin waktu kalian yang benar buat farmingnya ya buat cepat-cepat naikin ke level 70 Oke jadi kira-kira recapnya seperti itu aja untuk update kali ini semoga kalian makin rajin ya farmingnya sabar bentar lagi ada ciri akan datang coba tolong komen dong di bawah itu kan siapa tahu teman-teman ada yang baca di lesi gimana kemarin dapat apa enggak Apakah kalian skip delasi nunggu hasil ciri Oke mungkin segitu aja videonya aku berharap sih kedepannya bakal ada konten lain juga ya selain bahas nerokot aku akan coba fokusin bahas di game-game gaca yang lainnya tutorial dan tips untuk gaca-gaca dan lainnya juga sip thank you buat kalian yang udah nonton kalau suka jangan lupa di like videonya kalau merasa channel ini bermanfaat jangan lupa di subscribe juga kalau misalnya ada salah kata atau salah sikap thanks for watching stay healthy and stay awesome bye hai 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 hai